Intro Sobat dalam rangka mewujudkan 2015 Jawa Timur bebas miras ilegal dan narkoba yang merusak masyarakat Polda Jawa Timur menggelar pemusnahan puluhan ribu botol miras dan sejumlah barang bukti narkoba di halaman Polrestabes Surabaya beberapa waktu lalu Puluhan ribu botol miras dan 246 jirigen miras oplosan dimusnahkan menggunakan mesin penghalus asfal Ini merupakan hasil pengungkapan selama 3 bulan terakhir di berbagai wilayah Jawa Timur Pemusnahan yang dihadiri Kapolres Tabes Surabaya Kapolres Gersik Kapolres Pasuruan Kapolres Sidoarjo Kapolres Mojo Kerto dan 23 Kapolsek di Surabaya dipimpin oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Anas Yusuf juga disaksikan sejumlah tokoh agama dan ormas yang peduli anti narkoba diharapkan dari pemusnahan barang bukti yang disita dari tersangka pengguna miras ataupun penjual serta bandar narkoba tahun 2015 wilayah Jawa Timur terbebas dari barang haram yang merusak akal pikiran masyarakat tersebut Norman Edogawa untuk Surabaya Stein Sebagai parah politik yang sudah dilakukan dan beberapa polis sudah melakukan sebenarnya kebetulan hari ini kita menghasilkan pergiatan yang melakukan pergiatan dalam rangkap di harga sehingga sekalian juga apa keberapa waktu yang lalu yang menciptakan kondisi yang terlihat yang terhadapkan jalanan termasuk miras dan anda lihat sendiri bagaimana jumlah bisa kita lakukan terima kasih